Intro Pasukan Israel melancarkan serangan lewat jet tempurnya hingga memporak perondakan kem pengusian di Gaza. Akibat dari serangan itu, 493 warga dilaporkan meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Selain itu, pada Senin kemarin, Israel juga mengklaim telah memblokade total wilayah Jalur Gaza dan akan memutus distribusi makanan hingga BBM ke Palestina. Selain menghancurkan kem pengungsian lewat serangan udara, pasukan Israel juga meruntukkan masjid ternama di kotakan Yunis di Jalur Gaza. Bahkan dalam serangan balasan itu, lebih dari seribu bangunan hancur di sebagian Jalur Gaza. Intro Hingga saat ini, total korban tewas di Palestina sebanyak 1.600 orang dan luka-luka sebanyak 6.434 orang. Sementara di Israel, korban tewas imbas serangan rudal militer Hamas bertambah menjadi 900 orang dan luka-luka 3.725 orang.